Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Kalau misalkan kita dimurotakan Bisa kita memakai dua nada Atau tiga nada Jadi ada nada naik Ada nada rendah Ada juga nada turun Salah satu contoh Kalau misalkan kita dari bismillah Bismillahnya biasa saja Kalau murotanya biasa ya Bismillahirrahmanirrahim Ma كان محمد Aba Aحد Min Rijalikum Min Rijalikum Walaikin Rasulullah Wakhatama Nabi Nah seperti itu Kalau murotanya Biasakan suaranya Biasa-biasa saja Tapi kalau misalkan Kalau kita menginginkan suara yang merdu Karena ini adalah perintahnya Dari Rasul juga Dalam hadisnya Dikatakan Zainul Qur'an Nabi Aswatikum Jadi Kita itu harus membaguskan Jadi Hiasilah Bacaan Qur'anmu Dengan suara yang merdu Gitu Fa'innasautil hasanah Yazidul Qur'an Husnah Karena Sesungguhnya suara yang merdu itu Akan Gimana ya Menenangkan suasana Bagi para pendengarnya Khususnya Jadi Enak didengar Ya Tidak misalkan Hanya Kita belajar sampai saat ini Ya mungkin Kita hanya belajar Lagu olangan saja Jadi Asal Baca Qur'an saja Padahal tidak seperti itu Bahkan ada perintahnya bahwa kita itu harus membaguskan Bacaan Al-Quran Kita itu dengan suara yang merdu Jadi Selain kita mempelajari kaedah tazwid Karena membaca Al-Quran Memakai ilmu tazwid itu adalah hukumnya wajib Sedangkan Mempelajari ilmu tazwid itu hukumnya sunat Nah Tapi ketika tadi Membaca Al-Quran Memakai ilmu tazwid Itu menjadi kewajiban Kalian tentu tahu Bahwa wajib itu apa artinya Kalau misalkan kita Melaksanakannya Kita akan mendapatkan Pahala dari Allah Tapi kalau kita Misalkan Meninggalkannya Tidak belajar ilmu tazwid Atau tidak menerapkan Kaedah ilmu tazwid Dan amal Al-Quran Tentu saja Al-Quran itu akan menjadi Laknat Dan tidak akan menjadi syafaat Diamil kiamat nanti Jadi Buat kalian semua Yang berada di rumah Meskipun gitu ya Kalian misalkan Contohnya Libur Ngajinya Di manrasah Tetapi tetap Kita harus sering Membaca Al-Quran Di rumah kita Supaya Kita kenal dengan Al-Quran Kita dekat dengan Al-Quran Maka dalam hadis juga Dikatakan Barang siapa yang ingin Berbicara Dan ngobrol dengan Allah Maka bacalah Al-Quran Jadi setiap hari Kita baca Al-Quran Mau Misalkan itu Bada subuh Udah zuhur Asam Maghrib Isan Nah kita Basahkan Lisan kita itu Selain berzikin Tapi dengan Membaca Al-Quran Semoga bermanfaat Insya Allah kita Di lain kesempatan Di lain waktu Insya Allah kita akan Belajar tentang Irama Murata Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa